Anak Jua Akhirnya, sekarang banyak orang-orang ungan belajar ilmu agama Sehingga semakin sedikit orang berilmu di dunia Pesantren-pesantren mulai dilupakan dan ilmu pun hilang di kalangan masyarakat Apa yang salah dengan pondok pesantren? Sehingga itukah tempat kami di mata kalian? Padahal kalau kita lihat sejarah, pondok pesantrenlah tempat pendidikan pertama di Indonesia Pondok pesantrenlah pencerdas anak bangsa sebelum negeri kita merdeka Disinilah para orang berilmu dan bermental kuat dilahirkan Disinilah orang-orang yang rela jauh dari keluarga, berkumpul demi menuju jalan yang lebih baik Disinilah orang-orang diajarkan kemandirian yang bermanfaat untuk masa depan Maka kalian akan salah besar jika menganggap pondok pesantren hanya mengajarkan ilmu agama saja Sudahkah lahirnya ulama terdahulu cukup membuktikan hebatnya tempat ini Yang setiap waktu mengamalkan isya Al-Quran Yang menolak memilih-milih siapa yang berhak dididik Dan yang mendekatkan kita dengan kebesaran Allah SWT Bukankah itu semua sudah cukup membuktikan bahwa tempat ini benar-benar tempat yang mulia Maka pantaskah pondok pesantren dilupakan dan ditinggalkan begitu saja Maka apa yang salah dengan pondok pesantren Walau zaman sudah berubah Tapi anak jua tidak akan menirah dan mundur dalam menyebarkan ajaran Islam Dan akan terus berdiri di negeri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!